Halo Sobat Pae, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang Hobbit. Apakah di antara kalian ada yang tahu tentang Hobbit? Ya, Hobbit adalah salah satu jenis bangsa makhluk fiktif dalam karya fantasi Tolkien. Bangsa Hobbit digambarkan bertubuh pendek dan tingginya hanya separuh dari manusia biasa. Sekitar 60-120 cm, rata-rata 100 cm. Mereka cenderung memiliki telinga berujung runcing seperti ELF. Kaki-kaki mereka besar, berbulu tipis seperti kelinci dan kuat. Sehingga kemanapun mereka pergi tanpa menggunakan alas kaki. Hobbit memiliki perut yang cenderung puncit serta tidak berjanggut seperti halnya kurcaci. Mereka makan 7 kali dalam sehari, belum termasuk ngemil selama mereka mempunyai makanan. Dan makanan favorit mereka adalah jamur, kolot buaya, biji ayam, dan gosi burung. Taukah Sobat Pae? Hobbit bisa hidup sampai 130 tahun, walaupun tingkat harapan hidup mereka hanya 100 tahun. Hobbit memasuki masa remaja di usia 33 tahun. Makhluk yang menyukai pakaian berwarna terang ini digambarkan sebagai makhluk yang berbudaya sopan dan terpelajar. Mereka ahli dalam hal tanaman dan bunga, dan bangsa hobbit digambarkan memiliki kebun atau taman-taman yang indah. Hobbit juga memiliki kemampuan untuk menghilang dengan cepat tanpa bersuara. Bangsa hobbit ini tinggal di perbukitan dengan membuat rumah di dalam pohon dengan lorong-lorong yang indah dan tertata rapi. Mereka memiliki perabotan sama seperti manusia. Mereka adalah bangsa yang tidak suka dengan keributan dan tidak menyukai petualangan. Sehingga hobbit yang senang berpetualang dianggap eksentrik dan memiliki reputasi yang buruk di lingkungan sosial mereka. Dan sowat pae perlu ketahui bahwa hobbit juga ada di Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Pulau Flores. Selain keindahan alamnya yang menakjubkan, Flores juga menyimpan keunikan lainnya yang syarat akan nilai sejarah masa lampau dan arkeologi yakni liang buah yang merupakan situs homo florensiensis. Liang buah adalah sebuah goa yang berada di kawasan perbukitan Karts. Secara administratif, liang buah masuk ke dalam wilayah Dusun Rampasasa, desa liang buah kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penamaan liang buah sendiri berasal dari bahasa Manggarai, Flores yakni liang berarti goa dan buah berarti dingin. Sehingga nama liang buah dapat dimaknai sebagai goa yang dingin. Liang buah adalah tempat ditemukannya manusia hobbit dari Flores serta beragam sisa manusia dan hewan purba. Destinasi wisata liang buah tidak terlalu jauh dari kota Ruteng, jaraknya sekisar 20-30 menit menggunakan motor atau mobil. Sejak dilakukan penelitian tahun 1965 oleh Theodore Verhoeven, seorang pastor dari Belanda yang mengajar di seminari Mata Loko Kabupaten Ngada, pada situs liang buah telah banyak dihasilkan temuan arkeologi yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Penelitian-penelitian arkeologi terus berlanjut hingga saat ini. Tahun 1978 sampai 1989, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan penelitian secara serius pada tempat ini. Kemudian pada tahun 2001, dilakukan kerjasama penelitian antara Puslit Arkenas dengan Universitas New England dan Universitas Wollongong, Australia. Pada tahun 2001 ditemukan fosil yang hanya memiliki tinggi 100 cm dengan berat yang diperkirakan hanya 25 kg. Manusia purba yang ada di goa ini kemudian mencuri perhatian dunia arkeologi karena dari berat dan tingginya mirip seperti hobbit, atau manusia bertubuh pendek dan tingginya hanya separuh dari manusia. Penemuan fosil manusia purba Homo florensiensis ini menjadi penemuan paling spektakuler. Hasil analisis yang dilakukan pada tahun 2003 menyatakan bahwa situs liang buah berusia sekitar kurang lebih 13.000 sampai 12.000 tahun. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2014, para ahli peneliti situs liang buah dari Pusat Arkenas bekerjasama dengan Universitas Wollongong, Australia dan program dari Smithsonian Institute yang melakukan evaluasi terhadap usia tulang Homo florensiensis dan sedimen yang mengandung fosil. Gua ini adalah gua kars yang terbentuk karena proses cuaca. Lian buah menjadi tempat tinggal bagi manusia Homo florensiensis atau hobbit dari Flores. Hal ini terlihat dengan ditemukannya potongan rangka, rahang bawah, perkakas bekas Homo erectus, serta sisa-sisa tulang stegodon gajah purba kerdil, biawak raksasa, serta tikus besar. Dan hampir semua lapisan yang ditemukan tersebut berusia antara 95.000 sampai 12.000 tahun. Tidak mengherankan jika arkeolog dari Belanda, Inggris dan Indonesia menjadikan gua ini sebagai tempat penggalian dan penelitian. Berdasarkan hasil uji laboratorium, sampel sendimen di pojok selatan gua liang buah terbentuk dari 190.000 tahun silam. Gua ini terbentuk dari bebatuan yang terbawa arus sungai hingga terbentuk gundukan bukit. Dari dalam gua, tampak stalaktit yang menawan menempel koko di langit-langit gua. Selain sebagai tempat penelitian berkelas internasional, liang buah juga menjadi destinasi wisata dan dapat dikunjungi untuk mengenal lebih jauh wisata arkeologi Flores. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!